Pemirsa selain fokus terhadap titik rawan kebakaran hutan dan lahan, BBBD Tanja Barat juga fokus terhadap titik atau kejamatan rawan longsor. BBBD meminta kepada masyarakat untuk tetap waspada, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat pantaran sungai. Peristiwa rumah longsor kerap terjadi di Kabupaten Tanjung Jemung Barat, sebab sebagai masyarakat masih ada yang tinggal di dekat pinggir sungai pengapuan. Sehingga longsor rumah tidak dapat dijegah. Peristiwa ini biasanya dikarenakan faktor alam. Untuk itu, masyarakat yang tinggal di pinggir pantaran sungai diminta untuk tetap waspada diri, terutama ketika hujan deras maupun angin kencang. Kabit Kesiapsiagaan dan Sapras BBBD Tanja Barat, M. Isya, mengatakan, meski saat ini Kabupaten Tanja Barat tidak rutin di kuyur hujan, namun antisipasi longsor tetap dilakukan. Sebab di Kabupaten Tanja Barat terdapat tiga kecamatan yang rawan akan longsor, karena mayoritas rumah masyarakat dekat dengan pantaran sungai. Ada pun tiga kecamatan yang menjadi intens akan rawan longsor, yakni kecamatan Senyerang, Pengabuan, dan Kuala Betara. Dan jikapun ada kejadian longsor terjadi, pihak BBBD dipastikan akan standby untuk membantu evakuasi rumah longsor. Khususnya untuk longsor atau abrasi itu ada tiga titik, yaitu di tiga kecamatan. Pertama, kecamatan Pengabuan, kecamatan Senyerang, dan kecamatan Kuala Betara. Jadi, ya kita juga mengimbau kepada masyarakat yang bangunannya di bantaran sungai Pengabuan itu agar berhati-hati, agar melihat apabila terjadi ada rempengan, agar tak langsung diberitahukan kepada BBBD maupun instasi kelurahan atau kecamatan. Lebih lanjut, Isya menambahkan, operasi sungai yang terjadi ini kerap membuat longsor. Ini murni dikarenakan oleh faktor alam, bukan faktor kesengajaan. Selain itu, kesadaran masyarakat juga dinilai rendah. Sebab sebagian masyarakat ditemukan kerap membangun dapur rumah atau tongkat tiang rumah memakan badan sungai yang dapat membuat rumah robo ketika terjadi longsor.